Intro Pria kelahiran Bandung 1988 ini telah menyukai genre fantasy sejak kelas 1 SD Kesukaan membacanya itu membawa ia sampai tahun ini menelurkan 5 karya dengan genre fantasy Novel terbarunya berjudul Winter Flame dan kita akan ngobrol langsung dengan penulisnya Fahrul Rang Halo Mas Fahrul Ya halo Mas Fahrul kita akan ngobrol-ngobrol tentang seputar buku terbarunya dan proses kreatifnya Mas Fahrul dalam menulisnya Iya Awal menulisnya emang udah senang fantasy atau gimana? Saya memang sebagai penulis saya cenderung menulis cerita fantasy sih sejak awal itu Sejak awal udah suka fantasy ya? Iya Bacaan-bacaan masa kecilnya tuh dulu apa sih katanya kan kelas 1 SD udah suka membaca nih Iya Apa aja sih yang dibaca dulu? Kelas waktu SD, SDTK sih yang saya baca itu adalah cerbung-cerbungnya Cerbung terus apa namanya cerpen atau dongengnya Itu soalnya waktu zaman dulu kayaknya susah nemuin novel fantasy Jadi outlet saya ya cerpen sama cerbungnya di Bobo itu Jadi sumber-sumber bacaan Mas Fahrul ya dari cerbung-cerbung yang ada di majalah Bobo gitu ya? Yang akarnya iya Oke Sebenernya Mas Fahrul ini lahir dari keluarga yang seperti apa? Entah orang tuanya suka menulis, suka membaca atau punya koleksi buku fantasy Sebenernya sih orang tua saya gak terlalu suka membaca sih ya Jadi bapak itu kan para Tentara? Iya Ibu-ibu matangga Dua-duanya sebenernya gak terlalu suka menulis dan membaca Tapi mereka sangat mendukung niat saya jadi penulis Jadi dari awal saya nulis kelas 1 SD sampai sekarang tuh Mereka ngasih apa namanya ngasih fasilitas kayaknya ngasih komputer Ngasih kata-kata semangat Jadi ya Buku gitu ya? Oke Kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol masalah buku baru ini Winter Flame Iya Bercerita tentang apa Mas Fahrul ini? Intinya ini adalah seorang pemuda bernama Aris Aris Dia ini adalah seorang pencuri di kota penuh kriminal bernama Porzar Suatu hari Dia kan berusaha menyelamatkan apa namanya Menyelamatkan sekumpulan orang yang ingin dijadikan budak Untuk dikirim ke tambang Dari ternyata dia menyelamatkan ini Ujung-ujungnya dia justru terlibat dalam konspirasi negaranya Dia berhubungan sama masa lalu yang kelam Oke Nah latar belakang dari novel fantasi Kebanyakan novel fantasi Latar belakangnya bukan negara asli Atau misalkan mengambil daerah Indonesia atau negara lain ya Iya Kalau Mas Fahrul sendiri latar belakangnya apa ini? Apa yang latar belakangnya? Latar belakang tempat dari novel Winter Flame ini Latar belakangnya adalah dunia fantasi Jadi dunia yang dirembangkan sebagai satu semesta sendiri Lebih tepatnya kita berada di dunia agro Negara 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 Orteva Orteva itu adalah Bisa dibilang singkatnya sih itu udah Fantasi Russian Dasar-dasarnya adalah kebudayaan Rusia dan Slavik Oke Itu Mas Fahrul sendiri yang menciptakan latarnya atau? Enggak Kita Saya menciptakan bersama-sama tim Van Daria dan Art On Code Oke Menciptakan setting sendiri ya Dan kemudian latar belakang itu dimunculkan kisah-kisah ke dalam latar itu ya? Benar Kita bangun latarnya Kita bangun sejarahnya Baru habis latarnya siap Kita tunggu Luangkan cerita ke dalam situ Oke Novel Fantasi kan terkenal dengan makhluk-makhluk asingnya Iya Enggak cuma manusia aja tapi lebih banyak makhluk-makhluk di luar manusia gitu ya Iya Kalau di novel Mas Fahrul sendiri ada makhluk aja apa apa aja sih? Ada beberapa Kita Saya sebutkan yang apa namanya yang major saja ya Oke Jadi yang pertama ada Famous Famous ini adalah kaum penyihir Beda sama manusia Mereka apa namanya Mereka tuh usianya panjang Sangat panjang Saking panjangnya Waktu mereka dilahirkan Mereka tuh masih Waktu dilahirkan keluar dari rahim ibunya Mereka tuh masih Fetus Fetus Jadi mereka membutuhkan inkubasi ekstra lagi 17 tahun Di dalam sebuah kepompong khusus Waktu keluar Mereka bisa menggunakan sihir Wow Itu salah satu makhluk yang ada di dalam buku Interflame ini ya? Iya Itu diciptakan sendiri oleh Mas Fahrul Oh enggak Itu kalau Famous sudah ada sejak Pertama kali Dicituskan sama konsep terpandaria Oh jadi semuanya udah ada lah Latar belakangnya Tokoh-tokohnya sebenarnya udah ada gitu ya Rasanya sudah ada Rasanya sudah ada ya Tapi akhirnya dikembangkan sama saya Sama tim fondaria yang sekarang Sebagai penulis berarti mengembangkan ceritanya Alurnya gitu ya Iya Tapi kalau ide ceritanya sendiri Mas Fahrul dari mana sih datangnya? Ide cerita yang khusus buat Interflame Untuk yang Winterflame? Untuk Winterflame Saya dasarnya dari berbagai buku Sama film yang saya baca ya Kalau habis saya baca lagi Kayaknya yang tanpa sadar Mendasari saya itu adalah Ceritanya Lion King Oke Setembang seorang apa namanya Seorang Apa namanya seorang Lion King Sorry ya Seorang Pangeran Pangeran Seorang King Yang apa namanya Akhirnya kembali ke itunya Ke tempat asalnya Bukan bener-bener King sih Tapi intinya sih kayak gitu Seseorang kembali ke tempat asalnya Untuk menyelesaikan masalahnya Yang ditinggalkan dulu Inspiransinya datang dari situ ya? Saya udah langsung Soalnya satu signless juga saya gak sadar Saya dari situ ngambilnya Ternyata banyak pokoknya sumbernya ya? Tapi proses menulisnya sendiri Sudah memakan waktu berapa lama Untuk winterflame? Saya gak ngitung ya Tapi pokoknya Pertama kali saya selesai ini Sekitar November 2013 Oke Terus akhirnya kemarin rilisnya Di November 2014 Jadi setahun lah prosesnya Setahun prosesnya Apa sih kendala-kendala yang dihadapi oleh Mas Pahrul Dalam menyelesaikan winterflame ini? Oh waktu kendalanya sih Biasanya adalah apa namanya Waktu pertama-tama kita tuh Kita udah mengalami sedikit kejolak Di dalam tim Vandaria Hmm Jadi kita memasukkan orang-orang baru Akhirnya Apa namanya Orang-orang baru menerapkan visi Visi yang baru buat cerita yang Waktu udah jadi draftnya Waktu udah jadi draftnya Tapi dikembangkan lagi sama tim ini Oke Jadi lumayan Akhirnya winterflame nya jadi Apa namanya Pemenang best local fiction Di penghargaan PNFI Indonesia Di tahun berapa itu? Tahun ini tahun lalu 2014 2014 ya? Desember 2012 Oke Keren 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 menarik Dan Sebenernya kan Mas Pahrul udah nulis Karyanya diterbitkan pertama kali di tahun 2010 ya Iya Dan sampai tahun ini Mas Pahrul udah punya 5 karya yang diterbitkan Iya Dua karya cerpen dan tiganya adalah novel Iya Menurut Mas Pahrul sendiri Jadi kenapa sih Apa sih yang bisa menjadikan Mas Pahrul ini sebagai seorang penulis novel fantasy? Saya sangat suka apa namanya Membikin dunia itu dari awal Bener-bener dari awal Jadi Landmass nya itu saya bikin sendiri seperti apa Sejarahnya saya yang susu sendiri seperti apa Itu sensasinya Agak beda dari kalau misalnya kita menggunakan settingnya yang dunia nyata ya Memang Vandaria itu sudah ada dari dulu juga Dunianya Tapi banyak daerahnya yang masih kosong Masih belum digarap Nah itu enak juga menggarap dari situ Itu kita yang menggarap ya Itu salah satu kasihkan-kasihkan dalam menulis novel fantasy ya Iya Rasanya kayak jadi dewa gitu Kita bikin manusianya Karena kita menciptakan semuanya ya Iya Tapi kan Mas Pahrul sendiri kan Berawal dari membaca Semua penulis pasti berawal dari kesukaan membaca Harus Harus itu ya Kalau nggak membaca jadi jelek Dan kita kurang kosa kata mungkin Iya Nah Mas Pahrul sendiri apa sih yang dipelajari dari karya-karya novel sejenis Entah itu karya siapa Apa yang Mas Pahrul pelajari? Pelajari ya Kalau misalnya saya dari Game of Thrones Game of Thrones itu adalah fantasy juga Saya mempelajari soal konflik Soal bagaimana kita menciptakan karakter yang baik Sehingga kalau misalnya kita membunuh karakternya itu Pembaca itu benar-benar terpukul gitu Game of Thrones terkenal sama kematian karakternya ya Kematian karakter Kalau Love of the Ring Yang buku ya Saya benar-benar belajar soal setting Itu Tolkien benar-benar detil sekali melapakan dunia Di Love of the Ring Di Hobbit Sampai-sampai saya benar-benar bisa Membayangkan Dunia itu kayak apa Oke sampai segitunya Itu yang bisa dipelajari dari mereka ya Banyak Dan masih banyak judul lain Masih banyak Masih banyak judul lain Tapi pernah ngerasa stuck gak sih Ketika menulis Misalkan di tengah-tengah Penulisan Winter of Flame ini Kayaknya gue gak bisa lanjut lagi Untuk menulis Pernah ngerasa kayak gitu Atau lancar-lancar aja Sekarang saya udah Sekarang sih saya udah jarang Tapi waktu sebelum ini Kan saya udah nulis Pasal SD ya Sampai saya itu Apa namanya Masih itu kelas Semester 2 Rasanya ngerasain buku itu Selesai sekali Jadi selalu berhenti Tengah jalan Alasannya itu biasanya adalah Gak percaya diri Gak percaya diri itu Gak percaya diri sama Iya Gak percaya diri sama karya Ceritanya Kendala utama itu Padahal bukunya gak dikejuin Siapa-siapa Saya nilai sendiri Ini karya jelek Jadi gak selanjutin Antara itu Atau Nanti karya-nya gak terima penerbit Pokoknya Ujung-ujungnya Yang menghambat saya itu Adalah kepercaya diri sendiri Kepercaya diri Dan cara menangannya seperti apa Dari Mas Fahro lagi Nah Waktu saya akhirnya berhasil Rebiti novel Yang kepen di Fantasi Fiesta 2010 itu Akhirnya saya percaya diri Ah Karya saya bagus kok Kalo gak bagus Nanti juga bakal dikasih tau Sama yang lain Gimana perbaikinya Gak usah lagi malu-malu Yang mending saya Lanjut aja Sampai karya kelar Terus dirilis aja Itu punya keyakinan Seperti akhirnya maju lagi Iya Oke Ini kan Winter of Laming adalah novel Terbarunya Mas Fahro Iya Apa sih Perbedaan Mungkin perbedaan yang Menurut Mas Fahro Ada di dalam novel ini Dibanding novel novel sebelumnya Ya Berkat bantuan dari tim Vandaria yang baru ya Ini saya bisa menggambarkan Settingnya dengan lebih baik Dari sebelumnya Iya Kalo saya harus akui yang Buku pertama dan kedua Vandaria itu Saya agak terburu-buru Bikinnya Nah kalo yang ini Saya bener-bener dibimbing Gimana caranya bikin karakternya Lebih bagus Gimana bikin setting lebih bagus Dan gimana Bikin potnya lebih matang Jadi saya Saya yakin Isinya memang lebih bagus Dari sebelumnya Pokoknya ini Lebih matang dari novel-novel sebelumnya ya Iya Oke tadi kan kita Mas Fahro bilang bahwa Karakter yang baik itu Ini ya Maksudnya Yang bener-bener bisa Mengambil hati Pembaca ya Iya Menurut Mas Fahro sendiri Karakter yang baik Khususnya dalam novel fantasy Itu seperti apa sih Harusnya Wah tergantung sama Fantasinya jenis apa ya Oke Tapi kalo menurut saya pribadi Karakter yang baik itu Kalo misalnya Waktu dia berhadapan dengan Antagonis Iya Pembaca aja Gak mendukung antagonisnya Jadi meskipun Yang protagonisnya itu sangat-sangat punya kelemahan Dia bisa membuat Pembaca Merasa terpaham Tertarik Untuk mengikuti perjalanan dia Sampai akhirnya Tujuan ini tercapai Oke Kalo misalnya berhasil Itu berarti tujuannya Protagonisnya Udah terwujud Harus ada koneksi antara pembaca Dengan karakter yang diciptakan Untuk penulis gitu ya Caranya ya Kita bisa Bikin dia Tertiba kesulitan Itu cara paling gampang sebenernya Jadi Seorang Protagonis Dirambarkan Memiliki kekurangan Dan di dalam sepanjang cerita Dia justru harus menghadapi kekurangan itu Oke Itu cara yang paling mudah Buat membangun simpati ke pembaca Oke Menarik Seperti itu ya Caranya ya Kalo menurut saya Menurut Mas Parong ya Iya Ini kan selama ini kan selalu menulis Gendernya fantasi Iya Gua Cerpennya pun fantasi ya Apa sih Maksudnya Ada gak sih perbedaan Menulis novel dengan genre Fantas dengan genre lainnya gitu Hmm Kenapa harus Menulis fantasi aja gak Gak pernah belok ke genre lainnya Saya Sebenernya Belok juga ke genre lain kok Cuma bedanya yang genre lain itu Cuma ditulis untuk for fans aja Untuk for fans ya Jadi Apanya buat latihan nulis ini Belum ada yang rilis Oke Kalo misalnya fantasi sih ya Kayaknya karena itu Saya dari kecilnya terbiasa sama fantasi Jadi bener-bener Saya nulis itu fantasi udah serasa di habitat Udah ngelakak banget Udah ngelakak banget Udah ngelakak Jadi Saya udah tau apa yang saya lakukan setelah ini Setelah itu kan udah tau Saya kan udah Saya juga nulis novel Apa namanya Novel soal remaja Novel soal kehidupan atlet Dan saya Kayaknya Lebih tersendat kalo nulis gitu Soalnya bukan habitatnya Oke Karena di otaknya udah ada fantasi Fantasi Iya Saya sudah dibesarkan sama kayak fantasi Oke Oke Mas Parul dan kabarnya Winterflame ini kan akan dijadikan Sebuah game ya Iya Itu gimana ceritanya sih Jadi mungkin bukan winterflamenya beneran ya Jadi kita mengambil sudut pandang lain Kita pindahkan settingnya ke Pas dunia Benuanya masih sama Benua masih sama Negara masih sama Tapi kita pindahkan ke utara Kalo winterflame ini kan kita fokusnya ke daerah manusia Kerajaan-kerajaan yang udah berkembang Yang kota-kotanya udah berdiri Yang sedang jaya atau yang sedang runtuh Kalo winterflame game ini kita alihkan ke daerah-daerah yang udah lama Gak disentuh sama manusia Oke Jadi tempat-tempat yang sudah dihuni sama makhluk yang sudah ada sejak zaman penciptaan Oke Dan nama game nya akan seperti apa nanti Nama game nya Hmm Kayak waktu itu kita rencanakan judul game nya adalah Winterflame Origins Oke Tapi itu masih bisa berubah Masih bisa berubah ya Itu akan bisa dinikmati di Indonesia aja atau semua seluruh dunia bisa menikmati Target kita adalah global Global Itu tadi platform game nya adalah Lewat PC PC itu bisa juga bisa dimainkan lewat Steam Kayak bisa di download lewat PC ya Iya Steam Oke Itu game dengan judul Winterflame Origins ini Based on apa yang ada di novel Winterflame Ya seperti saya bilang tokonya beda Tokonya beda Setting nya beda Tapi akan dikaitkan sama Winterflame ini Artifak naga yang akhir kembali bangkit di era ceritanya dimulai Ini kan Origins dulu ya Itu akan mengisahkan soal awal Vandaria Akan mengisahkan soal awal Winterflame Dan akan mengisahkan soal awal dari kejadian besar Yang akan terjadi di dunia Vandaria Oke jadi para penikmat game di Indonesia dan walaupun dimanapun bisa menikmati bisa menunggu Game terbaru dari Mas Fahrul ini ya dan tim Jadi apanya karena ceritanya baru Penikmat game yang belum baca novelnya bisa langsung loncat ke situ Dan menikmati game nya sendiri Tapi untuk yang sudah membaca buku nya Dia bisa lompat ke dalam game nya Dan oh jadi Winterflame itu sebenernya gini Oh dunia Vandaria itu penyebab asalnya begini Kira-kira sebegitu Seperti itu ya Mas Fahrul kan sebenernya kan mengambil studi di bidang manajemen ya Iya bener Dan sekarang malah memilih untuk menulis karya novel fantasy Yang diinginkan oleh Mas Fahrul sebenernya apa sih? Apanya? Dalam hidup misalkan Apa yang ingin disampaikan lewat karya-karya Mas Fahrul gitu? Saya biasanya gak Saya gak tau mikirin soal apa namanya Soal pesan moral Atau soal apa namanya Saya gak tau mikirin soal pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan Ya saya yang menyajikan sebuah cerita Saya ingin pembaca menikmati plot dan karakter Dari kejadian hidup repot dari karakter itu Itu aja dulu ya? Iya Itu yang kayaknya saya sih sederhana sebenernya Cuma kadang-kadang dalam proses itu saya gak sengaja beneran Masukin pesan moral ke dalam bukunya Kadang-kadang seperti itu ya? Iya Dari orang tua sendiri kan karena udah tau Fahrul adalah memilih untuk menulis novel Iya Ada gak sih tanggapan atau usangan dari ibu atau ayah? Sejauh ini mereka sangat mendukung sekali Sangat mendukung sekali Mereka baca bukunya gak? Baca mungkin Atau minta diceritain aja gitu Iya minta diceritain Minta diceritain Baca mungkin gak sanggup sampai habis ya Tapi mereka sangat mendukung kok Sangat mendukung ya? Iya mereka gak cegah Gak minta Kamu ganti profesi aja sana Enggak ya mereka membebaskan Mas Fahrul lah Iya Oke kedepannya Akan menulis novel yang sama Dengan novel fantasi Atau ada hal-hal baru lainnya di depan Saya bakal terus menulis van daria Sampai emang sudah saatnya untuk pergi Tapi Salah satu resolusi saya tahun 2015 ini Saya mengembangkan genre Mengembangkan genre? Iya Mencoba mengembangkan genre Jadi kita coba ke genre lain Misalnya mungkin thriller realistis Atau ya itu kehidupan atlet Saya yang itu udah hampir kelar Mungkin nanti diterbitkan Oh sekarang lagi sedang dalam pengerjaan ya? Itu udah selesai Sudah selesai Sudah selesai sejak tahun Sebenarnya udah banyak terap mungkin di rumah Ya draft pasti banyak Terap banyak ya Tinggal diterbitin aja ya Tinggal di kolah Tinggal di kolah Terbitin sih terserah penerbit Terakhir nih Mas Baru Harapan terhadap Nobel Winter Flame ini Ketika ada di dalam pembaca Apa sih yang ada di kepala Mas Baru? Harapannya? Harapan saya adalah pembaca yang membeli Winter Flame ini Merasa money well spent Ini kan harganya 95 ribu Jadi 95 ribuan lumayan mahal Jadi waktu mereka membaca Lalu mereka habis Mereka merasa Saya gak sia-sia Ini emang bukunya keren Pokoknya dengan buku tebal ini Dengan menghabiskan waktu untuk membacanya Pokoknya mereka Merasa ini buku keren ya? Saya selalu paling takut Kalau misalnya Saya sudah membuang waktu Dan uang pembaca Jadi Saya benar-benar dapat saya Mereka benar-benar kuas Karena merasa bersalam mungkin ya? Ya saya juga begitu Oke kita doakan Dan semoga Winter Flame ini bisa Banyak disukai oleh pembaca di Indonesia khususnya ya? Ya Oke terima kasih Mas Farul Atas obrolannya di Writer Corner Ya Itu tadi obrolan kita bareng Fahrul Ran Seorang penulis novel fantasy Winter Flame Dan Jangan lupa untuk menjawab Kuis di bawah ini Untuk mendapatkan buku Sekaligus tanda tangan penulisnya Sampai jumpa di Writer Corner Aline TV berikutnya Terima kasih Terima kasih